Halo, kembali lagi di Klinik Wimble. Kali ini kita mau membahas soal-soal latihan tentang termokimia. Nah, di bagian kiri kalian bisa lihat disitu ada latihan-latihan soal. Mari kita coba kerjakan. Yang pertama, untuk soal nomor 1, kita tulis terlebih dahulu data yang sudah diketahui ya. Disini ada 24 gram karbon. Berarti C itu jumlahnya ada 24 gram. Kemudian dia punya AR, 12. Kemudian dia dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, yang pertama, hitung jumlah mol karbon yang dibakar. Mol rumusnya adalah gram per AR. Kalau dia bentuknya senyawa, maka dibaginya bukan dibagi AR, tapi MR. Maka kita tinggal masukkan saja, 24 dibagi AR adalah 12. Berarti totalnya adalah 2 mol. Kemudian yang B setarakan reaksi tersebut. C ditambah O2 menjadi CO2. Maka kita harus cek nih, bagian kiri C-nya berapa? O cuma 1. Bagian kanan berapa? Cuma 1. Bagian kanan O-nya ada 2, dan bagian kiri O-nya ada 2. Berarti dia sudah setara. Nah, kemudian yang C, hitunglah perubahan entalpi reaksi. Kita punya rumus delta HR, entalpi reaksi sama dengan delta HF. Eh, sorry, delta HF ya. Delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Kalau di dalam reaksi, produk itu adalah hasil. Berarti yang ini, produk. Nah, yang bagian sini itu adalah reaktan. Berarti, kalau dari reaksi yang B, produknya itu adalah CO2. Berarti kita pakai delta HF dari CO2 dikurangi delta HF dari reaktan. Nah, delta HF CO2 itu adalah min 393,5. Delta HF reaktannya berarti kan delta HF dari C ditambah delta HF dari O2. Tapi, karena dia bentuknya unsur, maka dia tidak memiliki delta HF atau entalpi pembentukannya. Sehingga kita bisa tulis 0. Jadi, nanti entalpi perubahan reaksinya itu adalah min 393,5 kJ per mol. Nah, tapi perlu diingat, jumlah karbon yang direaksikan itu sebesar 2 mol. Artinya apa? Artinya delta HR-nya kita harus kalikan dengan 2 mol. Maka, nanti delta HR-nya akan didapatkan minus 787 kJ. Nah, selanjutnya yang D, tentukan jenis reaksinya. Jenis reaksi itu ada 2, exo sama endo. Nah, untuk soal ini masuk ke dalam exotherm. Kenapa kita bisa mengidentifikasi itu adalah exotherm? Karena dia punya delta H minus atau negatif. Itu adalah ciri dari exotherm. Kemudian yang D, buatlah diagram tingkat energi. Untuk membuat diagram tingkat energi yang perlu kita tahu, kita kan tahu nih, delta H-nya itu adalah negatif. Artinya apa? Artinya delta H-nya itu kurang dari 0. Sehingga kita bisa tulis H produk itu akan lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan H reaktan. Nah, jadi setelah itu, kita akan bikin diagram. Ini adalah delta H ya. Kita tulis di bawah sini. Nah, setelah itu, kita tulis nih, produknya itu kan lebih kecil. Berarti nanti yang bawah itu kita tulis H produknya. Yang atas itu adalah H reaktannya. Produknya kita tulis di bagian bawah. Tadi kan produknya adalah CO2. Untuk reaktannya itu adalah C ditambah O2. Nah, kemudian kita tentukan tanda panahnya. Untuk tanda panah itu didapatkan selalu menuju ke produk. Jadi, nanti bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini kemudian nanti ada delta H. Delta H-nya berapa? Minus 787 kilojoule. Jangan ditambahin per mol. Kenapa? Karena ini bukan per mol. Tapi untuk 2 mol. Nah, jadi kita akan dapatkan seperti ini. Selanjutnya, untuk nomor 2 ada karbon monoksida CO itu sebesar 3,36 liter dalam keadaan STP. Lalu dia dibakar sempurna menghasilkan gas karbon dioksida. Oke, yang pertama. Hitung jumlah mol CO. Mol CO, kalau untuk STP kita bisa tulis 3,36 liter dibagi 22,4. Berarti nanti hasilnya adalah 0,15 mol. Kemudian, yang B setarakan reaksi. CO dibakar, berarti dengan O2, menjadi CO2. Nah, karena jumlah O-nya di kanan adalah 2, berarti ini kita kali setengah. Jadi, nanti di kiri itu ada 1 sama 1, berarti 2. Berarti dia sudah setara. Atau, kalau kalian tidak mau menggunakan setengah, kalian bisa kalikan dengan 2. Menjadi 2CO plus O2 menjadi 2CO2. Ini juga setara. Selanjutnya, hitunglah perubahan entalpi. Delta HR. Memiliki rumus delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Produknya adalah CO2. Berarti kita menggunakan delta HF dari CO2. Itu adalah minus 393,5. Dikurangi reaktannya adalah CO. Delta HF CO-nya minus 110,5. Ditambah O2. O2 kan tidak punya kan? Berarti ditambah 0. Maka, nanti didapatkan min 393,5. Ditambah 110,5. Maka, akan didapatkan min 283 kJ per mol. Oke. Nah, kalian coba perhatikan. Di sini, itu adalah untuk per mol. Kalau kalian nanti menggunakan reaksi yang ini. Maka, ini itu tandanya 2 mol nih. 2 mol sih CO2. 2 mol CO2. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian disuruh cari. Misalkan gini. Ada reaksi yang 2 mol ini. Kemudian diketahui delta H di sampingnya. Misalkan segini. Maka, kalau ditanyakan delta H untuk 1 mol, kalian harus bagi dengan koefisiennya. Berarti dibagi 2. Tapi, di soal ini, kan tidak diketahui. Jadi, kita baru tahu delta H reaksinya aja nih. Terus, yang ditanyakan adalah perubahan entalpi reaksi tersebut. Nah, yang direaksikan itu ternyata cuma 0,15. Jadi, nanti kita harus mengkalikan 2,83. Kita kali dengan 0,15. Jadi, tidak perlu dibagi koefisien. Kenapa? Karena data delta Hr itu kita tidak didapatkan atau kita tidak dapat dari reaksi ini. Paham ya? Berarti nanti hasilnya. Min 42,45 Kilojoule. Lalu, yang ditentukan jenis reaksi, karena delta H-nya itu adalah negatif, maka termasuk reaksi dari exoterm. Selanjutnya, untuk diagramnya, sama seperti tadi, karena exoterm berarti kita tahu H produk itu akan lebih kecil dibandingkan H reaktan. berarti nanti di sini itu adalah H produk, bagian di sini itu adalah H reaktan. Lalu, kita tulis produknya itu adalah 2CO2. Kalian bebas sih mau tulis yang 2CO2 atau CO2-nya aja. Atau yang CO2-nya aja ya. Karena kan tadi kita nanti mau pakai ini. Jadi, jangan yang koefisiennya 2. CO2, kemudian reaktannya adalah CO ditambah O2. Setengah O2. Gini. Kemudian, tanda panahnya selalu ke produk. Berarti nanti kita tulis delta H-nya itu adalah min 42,45 Kilojoule. Kalau kalian mau pakai yang 2 di sini, maka nanti delta H-nya kalian harus kalikan 2. Selanjutnya, untuk nomor 3. Yang pertama, hitung jumlah mol yang terurai. Oke, mol NO2 itu adalah gram NO2-nya, yaitu 92, dibagi MR-nya, yaitu 46. Nanti hasilnya adalah 2 mol. Lalu, setarakan reaksi tersebut. NO2 menjadi NO ditambah O2. Apakah sudah sama? Belum. Kenapa ini harus ditambah setengah dulu? Maka baru setara. Lalu, yang C. Hitunglah perubahan entalpi reaksi. Delta HF dari produk dikurangi delta HF dari reaktan. Produknya berarti NO plus setengah O2 ya, berarti kita pakai yang 90,3 ditambah 0 dikurangi reaktannya adalah NO2 33,2 Maka nanti dapat 90,3 dikurangi 33,2 Maka akan dihasilkan 57,1 Kilojoule per mol. Nah, karena yang diminta adalah 2 mol Maka, delta HR-nya 57,1 dikali 2 Maka nanti akan didapatkan 114,2 Kilojoule Jangan lagi pakai per mol ya, karena ini sudah untuk 2 mol Nah, yang D karena delta H-nya itu adalah positif Maka termasuk ke dalam reaksi N D term Lalu yang E untuk yang E mungkin kita kerjakan di sini saja Nah, kalau E berarti kan delta H-nya positif berarti lebih dari 0 artinya H produk itu akan lebih besar dibandingkan H reaktan Jadi, kita bikin kayak gini H produk karena lebih besar berarti kita taruh di atas H reaktan kita taruh di bawah panahnya dari atas ke eh, dari bawah ke atas produknya adalah NO plus O2 reaktannya adalah NO 2 delta H-nya adalah 100 plus 114,2 Kilojoule Karena ini untuk 2 mol maka kalian bisa tulis gini disamainnya dikali 2 Nah ini kan setara nih 2 NO Nah, kalian coba aja atau gini kalau kalian bingung NO2 menjadi NO plus O2 Tadi kan nyetara ini dikali setengah atau kalian karena molnya adalah 2 mol boleh dikali 2 berarti nanti NO2 menjadi 2 NO plus O2 ini boleh nih nah, kurang lebih kayak gitu